Pak Pendeta Firman bilang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu padahal saya tahu kalau dia tutup mati itu berarti itu uang kecil seribu saya berkualitasi adil besar kadang-kadang dia pegang di ujung saya begini baru isi kasih masuk Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke 8 Yesus diurapi di Betania enam hari sebelum Pasca Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati disitu diadakan perjamuan untuk dia dan Marta Melayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus maka Maria mengambil setengah kati minyak naruas tumurni yang mahal harganya lalu meminyaki kaki Yesus dan menyakainya dengan rambutnya dan bau minyak seberbak di seluruh rumah itu tetapi Judas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata mengapa minyak naruastu ini tidak dijual tiga ratus binar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin melainkan karena ia adalah seorang pencuri ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kasih yang dipegangnya maka kata Yesus biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku karena orang-orang miskin selalu ada padamu tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu berbahagia setiap orang mendengar firman memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari salam semuanya malam hari ini saudara-saudara saya ingin mengajak kita membaca bagian ini dalam sebuah perlindungan yang serius bahwa mari kita mulai dengan berpikir mungkinkah pernah kita mengeluarkan sesuatu kita melepaskan sesuatu mengorbankan sesuatu yang menurut kita mahal sekali dan itu sungguh berarti bagi kita saya kasih waktu saudara-saudara kira-kira 10 detik untuk rendungkan pernahkah kita merelahkan sesuatu bukan karena hilang bukan karena terpaksa tetapi betul-betul dari hati yang penuh dengan kerelaan kita pernah kasih kepada orang lain kalau memang pernah saudara-saudara kira-kira kapan satu tahun lalu atau satu hari lalu atau dua minggu lalu atau kapan coba rendungkan saudara-saudara seandainya kalau kita bisa interaktif saya mau tanya ketika saudara memberikan dengan suka cita saudara memberikan dengan suka rela saudara memberikan dengan tidak berbeban padahal hal-hal ini terasa sangat mahal apa sih sesungguhnya yang ada dalam pikiran saudara apa yang ada dalam perasaan saudara saudara tahu bahwa ternyata betul bahwa dimana harta kita berada hati kita ada disitu juga semakin mahal hati yang kita miliki semakin banyak dia menyeret perhatian kita dan hati kita di dalamnya lalu saudara mengatakan saudara pernah memberi sesuatu yang mahal sesuatu yang penting bagi saudara dan saudara berikan dengan hati yang suka cita sekali lagi kalau kita interaktif saya ingin bertanya perasaan saudara atau kalau ada yang mau bersaksi silahkan menulis di kolom komentar itu apa sih perasaan saudara kapan sih karena ada orang itu memberi mungkin karena sudah kepepet mau tidak mau harus kasih dan saudara bisa bayangkan saudara-saudara kalau kita memberi dengan terpaksa memberi dengan terpaksa itu kan sulit bayangkan kalau kita punya satu baju dianggap itu baju paling andalan sudah itu baju warna merah pipesta itu baju orang mati itu baju kumpul ke luarga itu baju pipasar itu baju kita sayang sekali itu baju tiba-tiba ada saudara dari kampung datang mau pergi acara terus dia bilang begini kakak pinjam baju dulu kita masih pikir-pikir mau alasan apa untuk menolak orang tua bilang sudah kasih sudah kalau kau susah kan bukan kau pembahju yang bantu saudara yang bantu ayo kasih saudara bisa bayangkan kalau kita kasih dengan terpaksa saudara bisa bayangkan kalau kita kasih dengan terpaksa saya bayangkan kalau kasih dengan terpaksa itu pas kita bilang ambil ambil tambah dua ribu saya ambil dia yang senang karena dapat ini dia ambil cepat-cepat dia lari ke kamar dia ukur terus dia datang cocok kok bagus kok saya rasa kita yang kasih itu menderita kita cocok cocok pas dia memperut bunci itu memang saudara kalau memberi itu kalau karena terpepet karena terpaksa itu sesuatu yang cukup berat bagi kita saudara saudara tapi itu bukan berarti tidak ada sama sekali kita menemukan banyak sekali orang termasuk orang-orang dalam jemaat yang memberi dengan sukacita memberi dengan tidak tanggung-tanggung bagi mereka harta benda itu memang datangnya dari Tuhan mereka cukupkan diri mereka dengan apa yang ada dan mereka bisa berikan kadang-kadang orang lain yang memberi itu kita yang pikiran tidak tanggung-tanggung dia ambil ratusan juta dia kasih kita yang tidak kasih ini kita yang pikiran kadang-kadang kasih komentar tidak kasih lagi komentar lagi bilang kalau saya seandainya beri sudah tidak usah komentar gue delegasi memberi dengan sukacita kita berjumpa banyak orang juga bisa memberi tidak usah takut bahwa memang hal itu berat bukan berarti tidak bisa sama sekali banyak orang berkorban sebagai sebuah ungkapan syukur dan malam hari ini kita baca satu bagian pembacaan Alkitab saudara-saudara minyak nerwastu seharga kira-kira 300 dinar dicurahkan semuanya di kaki Yesus berapa sih harga 300 dinar itu dalam pandangan mereka dulu orang kerjaan kalau satu hari dibayar satu dinar jadi kalau 300 dinar berarti hasil kerja yang dia dapat kira-kira selama satu tahun itu yang dipakai beli minyak itu dan kemudian dicurahkan di kaki Yesus saudara bisa melakukan itu jangan cepat-cepat bilang bisa atau tidak bisa renungkan baik-baik hasil kerja selama satu tahun kita tumpahkan begitu saja saya kira itu butuh sesuatu yang serius dari dalam hati kita apalagi kemudian menyeka dengan rambutnya rambut itu kan makota dari perempuan minyak yang mahal sudah ditumpahkan disitu dia ambil dia punya rambut lagi dia lap disitu makota ini dianggap tidak berarti sama sekali makota atau rambut dari perempuan itu dirasa tidak berarti sama sekali kalau berhadapan dengan Tuhan Yesus bahkan sekaranya dilayakan dia hanya bisa menyentuh di kaki betapa hinanya kita manusia berdosa ini dihadapan Tuhan Allah teks ini juga menunjukkan sebuah pengalaman dengan Tuhan dalam kedekatan antara Lasarus dan Simon Sikusta Yesus Maria hal yang saya kira betapa luar biasa oleh karena kedekatan kedekatan itu orang bisa melakukan hal-hal yang kadang-kadang memang tidak mungkin kita pikirkan kalau kita tidak dekat lalu apa sesungguhnya membuat Maria bisa melakukan itu saya mencatat untuk kita saudara-saudara bahwa Maria bisa melakukan itu hanya karena sebuah alasan bahwa dia menemukan keutamaan dari Tuhan Yesus dia menemukan keutamaan Yesus menjadi sangat substansial di dalam hidupnya Yesus dalam pengalaman perjumpaan dengan Maria dia tidak bisa tergantikan dengan apapun termasuk minyak dan wasto yang sangat murid saya membayangkan ketika satu saat Yesus bilang kepada orang-orang barang siapa mau mengikut aku dia harus pikir baik-baik ingat bahwa burung masih punya sangkar harimau punya liang tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala dia sesungguhnya ingin mengatakan bahwa kalau mau ambil keputusan untuk mengikuti Yesus pikirlah pikirlah matang-matang pikirlah dan ulang-ulang bahwa supaya keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang paling tinggi paling tinggi bahkan dengan konsekuensi konsekuensi tertentu tidur dengan kepala yang tidak berbantah sekalipun kalau sudah sampai di titik itu itu keputusan yang paling tinggi lalu apa yang membuat kita bisa sampai pada keputusan yang paling tinggi itu saudara-saudara kalau kita menemukan keutamaan Yesus Yesus dalam hidup kita renungkanlah sedikit saudara apa memang Yesus utama dalam hidup kita sekali lagi apa Yesus memang sungguh-sungguh utama saudara yakin pasti bahwa untuk satu hal yang paling mahal sekalipun Tuhan Yesus tidak mau saudara gadai ini agak sulit untuk dijalani oleh orang-orang yang orientasinya hanya pada materi hanya pada uang jangan-jangan dia akan berpikir seperti Judas Judas itu berpikir tentang keuntungan kenapa kalau seandainya minyak narwasto itu dijual 300 binar uang itu cukup banyak Judas itu kan bendahara pasti dia yang akan kelola ini uang dia membayangkan akan berikan kepada orang miskin tetapi saudara tahu tidak semua orang yang menolong orang miskin itu adalah orang-orang yang punya hati yang luas sekali untuk menolong banyak orang miskin justru kadang-kadang orang miskin itu dipelihara dalam tanda petik supaya orang-orang miskin ini memelihara mereka yang katanya menolong orang-orang miskin banyak bisa menggunakan uang bantuan untuk orang-orang miskin untuk kepentingannya banyak yang pakai isu orang-orang miskin dan berbagai-bagai cara untuk mendapatkan keuntungan dia pasti dulu berpikir begitu kenapa minyak semahal ini tidak dijual 300 dinar dan kemudian uangnya dipakai untuk orang-orang miskin pembacaan penyakai menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia melakukan itu bukan karena dia berpikir kepada orang-orang miskin bukan sekedar karena dia punya rasa solidaritas yang kuat tetapi karena dia sudah biasa mencuri bayangkan seorang pencuri kemudian diperadabkan pada kenyataan dimana ada uang yang banyak hasil penjualan minyak kuah itu bahaya saudara-saudara saya ingin untuk kita melihat sedikit bahwa pencuri yang pencurian atau apa Judas yang disebut sebagai pencuri itu sesungguhnya dalam teks ini lebih kepada sesuatu yang menekankan kepada Judas tidak sementara merampok sebuah rumah tidak sementara merampok sebuah rumah tapi catatan itu mengatakan kira-kira begini Judas sementara merampok kepercayaan dari orang-orang berulang-ulang kali orang-orang melihat bahwa Judas tidak jujur dalam mengelola kepercayaan orang itu telah dirampok orang sudah tidak lagi percaya kepadanya mungkin dia hanya melakukan satu atau dua kali kalau seandainya begitu tetapi sekali ketahuan orang tidak percaya hati-hati saudara-saudara ini seperti kalau di kompleks ada seringkali kehilangan pakian atau apa jangan coba-coba ada seorang pencuri yang tertangkap kalau sampai ada seorang pencuri yang tertangkap kesimpulan masyarakat jelas berarti selama ini semua yang hilang disini itu karena engkau mungkin kita hanya sekali mencuri tapi karena kita yang kena tangkap mungkin juga bilangan kalau kita jual barang-barang yang kita curi itu mungkin sedikit tapi orang bisa saja pergi simpulan semua yang ada di rumah kita itu hasil curi saudara mau begitu susah juga kalau begitu saudara-saudara ini hal yang saya kira penting sekali Tuhan Yesus memihak kepada Maria dia menolak keberatan dari Judas biarkanlah Maria melakukan itu saya akan mengajak itu merunungkan satu dua hal berkaitan dengan hal-hal tadi pertama saya mencatat disini saudara-saudara bukan saja mengorbankan materi tetapi merendahkan diri itu menjadi sebuah catatan yang baik banyak orang mengorbankan materi persembahan yang dibawa itu uang bukan diri kalau yang kita pikirkan itu adalah uang dan bukan diri kita sulit memberi dalam kerendahan hati saya minta saudara dendungkan malam hari ini kalau saya sebut persembahan apa yang saudara pikir ulangi kita latihan kalau saya sebut persembahan apa yang saudara pikir uang kan kalau persembahan itu kita yang pikir uang 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 betapa sulit untuk kita memberi dengan baik dalam kerendahan hati banyak orang berpikir sementara menyumbang bagi Tuhan karena kita kerendahan hati menyumbang persembahan dan sumbangan itu dua hal yang beda persembahan itu kata dasarnya sembah sumbangan itu kata dasarnya sumbang sembah dan sumbang itu dua hal yang berbeda siapakah diantara kita yang lebih kaya dari Tuhan sampai bisa menyumbang kepada Tuhan karena kita datang kepadanya dalam sebuah penyembahan maka segala sesuatu yang kita bawa termasuk diri kita kita datang untuk menyembah Yesus diperadabkan pada pertanyaan boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak pertanyaan ini kan cukup berbahaya kalau Yesus jawab boleh bayar pajak kepada kaisar keribuan orang penyikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu sangat maha tapi kalau Yesus tidak boleh bayar pajak kepada kaisar maka Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah dia pasti akan ditangkap baga baga bagaimana Yesus menyesi hati Yesus tanya berikanlah kepadaku Yesus bilang bayarkan kepadaku uang untuk pembayaran pajak gambar dan tulisan siapa ini kaisar berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar tapi berikanlah pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan ini bukan soal persembahan uang ini bukan soal perpuluhan gambar dan tulisan siapa pada kaisar tapi Alkitab berkata kamu adalah gambar dan tulisan Allah berikan uangmu pada kaisar tapi berikan dirimu kepada Tuhan dan bukan uangmu sekali lagi berikanlah uangmu pada kaisar tapi berikanlah dirimu kepada Tuhan dan bukan uang ilah di surga tidak ada kiosk jual seperti ini kasih jalan persembahan itu bukan untuk beli super di surga tetapi tanda syukur kita atas memberi Tuhan yang luar biasa supaya jangan ada orang bilang begini Pak Pendeta saya memang tidak pikir hijab apa tapi saya persembahan pi pernah dengar itu kalimat atau sendiri omong berikan dari apa sih yang paling berharga dalam hidup kita kita pendiri itulah yang akan kita berikan kepada Tuhan bukan uang supaya kita tidak pernah mengatakan bahwa kita sementara menyumbang sesuatu bagi gereja kadang-kadang kita kasih 250 ribu suruh baca di mimbar kecil terima kasih kepada keluarga Manobe yang telah menyumbangkan 250 ribu rupiah untuk pembangunan gereja terus terus kita kasih hormat keluarga Manobe bangun komen terima kasih terima kak bermasalah itu kita lagi datang kepadanya dalam penyembahan merendahkan diri karena kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan banyak orang memberi tapi diri uang dan bukan diri banyak kita ke gereja ketika dengan motor banyak suami-suami itu kalau pergi ke gereja siap habis dorang tanya istri pakai bahasa kupan bilang ada uang kecil bayangkan ini di gereja bawa uang kecil kumpul keluarga bawa uang besar ada yang aneh dalam kita puhidu pernah alami kok terlalu terlalu tanya uang kecil itu bapak-bapak kalau ibu-ibu jalan kalau naik ojek ke gereja di tengah jalan di korek itu ojek-ojek sehingga sedikit di kiosek mau tukar uang memang terlalu siapapu istri itu imam kurang berlaku di dalam rumah tangga itu yang serius kita alami saudara-saudara kita tidak akan bisa merendahkan diri kalau kita pikir dan kita hanya uang ada kemungkinan saudara-saudara ketika kita memberi persembahan karena kita perasaan dengan orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita karena di sebelah sudah memberi kita juga paksa diri memberi akhirnya ketika kita ambil uang itu kita tutup di habis-habis baru kita isi hey kenapa sampai kau tutup begitu macam sampai udara juga tidak bisa masuk dia pakai ayat Alkitab lagi Pak Pendeta Firman bilang kalau tangan kanan memberi tangan kiri tidak boleh tahu padahal saya tahu kalau dia tutup mati itu berarti itu uang kecil seribu siapa kalau dikasih adik besar kadang-kadang dia pegang di ujung saya begini baru isi kasih masuk berikanlah bukan sekitar materi tetapi kerendahan hati merendahkan diri di hadapan Tuhan catatan ini mengatakan kita mungkin kita memberi tapi tidak dengan kerendahan hati kedua saudara-saudara penyembahan itu tidak boleh dibandingkan dengan pelayanan sosial saya ulangi penyembahan itu tidak boleh dibandingkan dengan pelayanan sosial yang Judas pikirkan itu bukan sebuah pelayanan sosial tapi yang dipikirkan oleh Maria itu adalah sebuah penyembahan berapapun besarnya penyembahan itu saudara-saudara tidak boleh bandingkan dengan pelayanan sosial ada banyak orang protes ketika orang-orang di kampung yang makanya susah ekonominya rumit mereka bangun gereja besar-besar pakai perismian lagi bunuh sapi sejumlah orang marah sejumlah orang yang begini ini manusia orang makan saja susah bangun gereja mentereng untuk apa karena kita terlanjur membandingkan antara sosial dan menyembah Tuhan kalau pakai ukuran-ukuran untuk pelayanan sosial taruhlah kalau seharga sebuah gedung kebaktian satu miliar mungkin besar kalau kita pakai itu dalam ukuran pelayanan sosial tapi waktu saudara datang dalam penyembahan satu miliar pun itu bukan arti yang besar untuk mengukur kasih Tuhan karena itu di dalam gereja Tuhan ketika kita ada di dalam ruang penyembahan tidak ada satupun orang yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain semua sama di hadapan Tuhan tetapi pada waktu kita melakukan sebuah pelayanan sosial orang bisa membedakan yang ini anggota dewan yang ini bupati yang ini wali kota yang ini gubernur yang ini hanya kelompok komunitas musik yang ini alumni dari sini orang bisa bedakan karena apa pelayanan sosial tetapi pada waktu kita datang menyembah Tuhan tidak berarti semua itu kalau kita ukuran pakai nilai kan diri kita hal ini serius saudara-saudara supaya kita tidak menganggap sepele penyembahan beberapa orang diantara kita merasa bahwa kalau dia sudah melakukan pelayanan sosial dia tidak beribadah pun tidak apa-apa siapa bilang pelayanan sosial itu sangat jasmania saudara walaupun itu juga diperingatkan bagi kita semua itu ibarat olahraga saja Firman bilang latihan badani terbatas gunanya tapi ibadah mengandung janji baik untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan di zaman yang akan datang jangan pikir saudara-saudara bahwa kita telah memberikan uang yang besar kepada Tuhan tidak ada ya kalau orang sudah memberi besar saya pikir sedikit masuk akal tapi dalam gereja ada yang sama sekali tidak memberi tapi dia pemberhitungan minta ampun suka tanya-tanya ini majelis dong makan berapa tinggal berapa padahal dia tidak memberi dia di bagian penilaian saudara-saudara pernah lihat orang-orang begitu pernah itu yang faham apa dorang hal ini serius saudara-saudara karena apa kita sementara dalam membedakan antara pelayanan membandingkan antara pelayanan sosial dan penyembah saudara-saudara saya bayangkan kalau saudara menyembah Tuhan saya ingin ingatkan kembali kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu kan hanya dua kata kuncinya roh itu lawannya kedagingan dan kebenaran itu lawannya kemunafikan jadi orang kalau datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dia tidak bisa datang dalam kedagingannya ukuran-ukuran materialnya dan dia tidak bisa kita datang dalam kemunafikan dalam saat dimana kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran dan begitu habis kita datang kepadanya saudara-saudara lihat tidak ada satupun yang kita anggap sangat berharga dari kita kita siap kalau kita sementara mendengada ke langit kepada bapak yang punya kuasa yang luar biasa hal yang ketiga saudara-saudara saya ingin sampaikan buat kita Tuhan Yesus berkorban untuk sukacita umat tebusannya jadi kalau ada orang miskin sakit susah maka tolong dia bukan tolong kita Tuhan Yesus itu berkorban demi kepentingan sukacita dari kita kan kita tertebus hukuman tidak lagi kita alami jadi ketika ada orang datang kita perlu menolong dia tolonglah dia jangan tolong kita pendiri apa yang dimaksudkan kadang-kadang kita pakai orang miskin kepentingan kita kita memelihara kemiskinan kita memelihara kesusahan kita memelihara kebodohan kepentingannya siapa kepentingannya kita kita telah mengeksploitasi kemiskinan untuk kepentingan kita bukan menyelesaikannya catatan-catatan ini sangat penting bagi kita saudara-saudara kalau kita kembali pada pertanyaan awal tadi yang saya katakan kepada saudara ketika saudara berkorban sesuatu yang berharga dalam dirimu pernah itu saudara lakukan tanpa keterpaksaan sama sekali apa yang saudara pikirkan apa yang saudara bayangkan berbagilah dengan kita siapa-siapa kita kita hanya hamba bahkan mimpi adalah hamba yang tidak berguna sama sekali pengalaman apa sampai meriah melakukan itu itu kadang-kadang tidak terwakilkan dengan kata-kata saya kira satu kalimat pendek yang terbaik itu adalah Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus sangat baik menolong kita hingga hari ini saudara sementara susah sekarang mungkin oleh karena pandemi covid sudah terpatah sekali untuk menemukan banyak pekerjaan yang menghasilkan uang untuk membangun rumah tangga hidup oleh karena Seroja kemarin Bade Seroja di NTT saudara mungkin kehilangan rumah kehilangan tempat usaha karena sangat menghancurkan kita lagi dalam keadaan yang sangat-sangat terlalu lalu di kesempatan ini sekarang kita mau datang kepada Tuhan Maria itu mungkin tidak sadar akan apa yang dia buat tetapi semata-mata dia hanya melakukan sebagai kasih yang besar dia kepada Tuhan dia tidak peduli lagi apa yang sementara dia alami saya bayangkan saudara-saudara bahwa kalau kemudian cerita ini kita ikuti dan ada cerita lanjutannya Maria ketika menumpahkan minyak yang sangat mahal minyak dengan rambutnya dia pasti akan ditanya oleh sejumlah orang kenapa kau melakukan itu dan dia akan bercerita sesuatu saudara-saudara kadang-kadang memang saya bilang dimana-mana yang paling buat kita susah itu adalah kalau yang bagian dari Tuhan punya tidak segera cepat-cepat kita berikan ada orang ketika dia terima uang terima berkat dia berencana untuk memisahkan yang 10% kalau dia ambil yang 10% itu lebih baik langsung diberikan kepada gereja atau dimana sebab biasa yang kita lakukan itu adalah kita simpan tahan kalau sudah simpan tahan itu pasti ambil tahan dan kalau sudah ambil tahan itu pasti pemutihan dan kita mau bikin komitmen baru untuk kepentingan itu pernah alami kau simpan tahan ambil tahan dan pemutihan kadang-kadang ada uang yang kita simpan ini persembahan ini kita taruh di dalam rumah pagi-pagi waktu jalan-jalan di luar ketemu orang kita sambil bercerita tiba-tiba ibu dari belakang papa yuk bikin apa mau bayar ikan mama tahan terlanjur ambil ikan pasti bapak bilang ambil tahan ambil tahan yang mana yang di mflow putih itu saudara bayangkan kita ini lebih baik kalau yang ada pada kita tidak usah tahan tahan ada firman bilang jangan tahan kalau kamu mau melakukan yang baik kepada orang yang berhak menerimanya jangan tahan malam hari ini saya tambah satu yang bagian Tuhan punya jangan coba-coba tahan nanti tertahan betul-betul kasih supaya aman Tuhan ini memang kita kalau makin besar itu biasa kita pikiran soalnya firman bilang begini berilah sepersepul dari hasil pertama meujilah aku lihatlah bencana pemeranmu akan berlimpah dengan buah anggur saudara percaya pada janji itu saya percaya malah kita uji kalau semakin besar kadang-kadang kita makin khawatir kalau 10 ribu perpuluhan berapa seribu pasti kasih angkat kasih Tuhan kasih naik 100 ribu perpuluhan berapa 10 ribu masih kasih kasih oh hanya 10 ribu kacang kacang kasih Tuhan kasih naik lagi 1 juta perpuluhan berapa 100 ribu masih kasih kasih kau hanya satu lembar bila perlu dia pegang begini Tuhan kasih naik 10 juta perpuluhan berapa 1 juta waktu perpuluhan 1 juta masih kasih masih kasih masih kenapa mulai berapa ambil 1 juta di tangan kiri 9 juta di tangan kiri dilihat ulang-ulang lihat 2-3 kali terus dia bilang Tuhan mengerti mengerti apa itu kita yang mengerti kita buat ini betul-betul terikat di harta sudah sampai-sampai ada orang bisa melepaskan Tuhan hanya karena harta di beberapa tempat saudara ketika para buruh mau bergerija ada kesempatan dimana para pengusaha itu menaikkan mereka punya uang lembur itu 2 kali lipat membuat para buruh ini pikiran mau bergerija atau tidak terima ini uang 2 kali lipat kadang-kadang uang ini bisa buat kita susah komitmen kita bermasalah saya baca satu kisah kecil ini ada seorang bapak jalan dengan istrinya pak ini jalan dengan istrinya tiba-tiba mereka lihat uang 2 ribu rupiah di jalan ada uang 2 ribu rupiah terus yang ibu ini pas mau ambil suaminya biar mama jangan tapi kenapa jangan tidak punya itu bukan kita punya tapi kan tidak ada orang yang lihat bapak sekalipun orang tidak lihat ingat itu bukan kita punya oke ini ibu tidak ambil orang jalan terus beberapa ratus meter ke depan tiba-tiba mereka lihat ada uang 100 ribu di situ ya kalau tadi istrinya mau ambil dilarang sekarang suaminya yang mau ambil istrinya bilang papa jangan kok kenapa itu bukan kita punya tapi suaminya begini suaminya bilang begini tapi kan tidak ada orang lihat istrinya bilang sekalipun tidak ada orang lihat itu bukan kita punya tadi kan papa yang bilang terus suaminya bilang begini mama coba mama pikir baik-baik kalau satu hal yang sama Tuhan izinkan terjadi di kita dua kali itu pasti ada maksud Tuhan buat kita ini ini sudah salah ini kalau uang besar itu kita mata hijau bapak hati-hati supaya kita tidak gampang terbeli supaya kita kerja dengan suku supaya kita menikmati segala sesuatu dengan rasa hati yang baik kenapa saudara tahu karena uang ini juga bisa mungkin kita saudara bersaudara sering melupakan seorang sahabat bilang saya kalau mau diingat oleh seseorang kalau mau diingat oleh seseorang pinjamlah dia punya uang kalau bisa pinjam banyak itu tiap hari dia ingat kita seandainya dia bisa bunuh kita dia bunuh saudara saudara mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini kita memberi kita puhidup kita puhidup ini kadang-kadang sejauh dari Tuhan saudara dan pikir tiap hari punya aktivitas doa berarti hati kita dekat dengannya malam tentu kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu hanya terpaksa kita punya jam doa setiap jam lima pagi tapi nonton euro sampai jam setengah empat paksa diri bangun setengah lima kau berdoa itu dia pun doa jalan tapi jalan penuh dengan bahaya itu dia hanya tutup mata kok yang penting kok yang penting kok yang penting jangan memberi yang terpaksa saudara berilah dengan suka cita bukan soal berapa nilainya tetapi hati yang utuh untuk memberi dari hati utuh untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan orang suka tanya saya Pak Pendeta 10% itu berpuluhan itu itu kira-kira yang baik kita kasih dimana sebenarnya bukan soal yang baik saya suka tanya 10% yang 10 siapa punya Tuhan punya lalu yang 90 Tuhan bilang kita punya siapa yang bilang begitu tidak ada ayat kita bilang begitu 10% yang 10 Tuhan punya yang 90 pun Tuhan punya semuanya Tuhan punya kami berikan dari tangan Tuhan sendiri semua Tuhan punya tapi menarik yang 90 ini Tuhan percayakan kita yang urus karena itu uruslah yang 90 itu pakai apa yang diingini oleh yang punya bukan oleh kita pun supaya jangan ada lagi yang bertanya kepada saya Pak Pendeta kira-kira kalau ada orang susah datang kita ambil dari perpuluhan kita kasih dia bisa tidak bisa ambil dari yang 90 kok yang 10 itu Tuhan punya dia takut keskeluar dari yang dia kelola dia arahkan kau ambil dari Tuhan punya pernah bikin begitu bertobat yang disitu bertobat juga yang disini bertobat saudara-saudara saudara-saudara Tuhan itu baik buat kita semua dia menyiapkan segala sesuatu dalam cerita penciptaan semua ada baru kemudian dia kasih manusia datang supaya manusia tinggal menikmati tapi kita terlampau seraka kita kadang-kadang mau melangkah melewati batas kita kita tidak manggapun menjalankan tanggung jawab kita memelihara dan mengupayakan alam semestain dan baik jangan siapa yang akan kita salahkan diri kita saudara-saudara kita lakukan apa yang perlu kita lakukan kita ada dalam sebuah kondisi pandemi kalau di NTT tambah lagi soal seroja seherangan itu badai itu lalu kita saling melemparkan salah tidak usah mari kita semua berdiam diri kita berdoa kepada Tuhan kita satu hati kita mau serahkan apa yang perlu kita serahkan pada Tuhan Tuhan atur kita Tuhan tolong kita Tuhan bantu kita jangan saling menyalakan jangan berusaha mencari keuntungan keuntungan waktu dimana orang mulai kesulitan bayangkan saudara bayangkannya kita ini ketika covid itu mulai ada pertama saat dimana orang butuh masker misalnya dulu masker itu kan harga seribu dihubah tapi sadar semua orang butuh masker satu biji 25 ribu kita jadi pikiran mau beli masker atau beli beras saat dimana ketika orang membutuhkan sesuatu oleh karena pikiran hidup atau mati saat dimana orang sangat-sangat mencari keuntungan dari hal itu saya kira itu tidak kristiani sama sekali saat dimana orang kesulitan bensin dia ada bensin ini dia jual setengah botol 70 ribu terus kita bilang wih pu mahal aduh ini sebenarnya minyak pakai sababat tapi itu nanti termana kok tidak baik hormat hormat terima terima